selamat menikmati yaitu pemotongan sebuah manggar hijau yang mana pernah dulu saya upload pada saat pengupasannya tapi pada saat pembukulan-pembukulan yang selanjutnya saya tidak pernah lagi upload saya tidak pernah video sekarang saya sudah akan melakukan pemotongan teman-teman itu sebuah manggar hijau yang dulu pernah saya kerjakan bersamaan dengan kolangkaling manggar manggar bunga yang saya kerjakan bersamaan dengan kolangkaling kolangkalingnya di atas dan ini bunga manggarnya yang pertama manggar masih perawan manggar bunga pertama sekali yang kedua yang pertama tidak sempat saya kerja yang kedua keluar jadi saya kerjakan ini masih di sebelah masih ada tapi sudah pendek di sebelah keluar ya bukan manggar perawan lagi tapi janda rasa perawan ini ya teman-teman saya kerjakan lagi manggar hijaunya bersamaan tapi sudah bersamaan dengan kolangkalingnya oke ikuti terus ya saya akan panjat dulu ini bunga manggar hijaunya ya teman-teman sebenarnya ini manggar hijaunya ini sudah terlambat potong kemotongan ya teman-teman karena kalau resikonya mengerjakan manggar hijau ini kalau sudah bunganya sudah rontok semua teman-teman apalagi sudah tinggal tangkainya dia pasti akan mengalami mengalami kalau disini katanya penyakit ya penyakit atau mati tangkai dia ini sudah mulai mengguning ini teman-teman sudah mulai kuning habis kuning-kuning dia menghitam jadi dia sebenarnya kalau bunga manggar hijau ini bagusnya pemotongannya karena dia mengerjakan pada saat masih muda dan dia kalau melakukan pemotongan pada saat yang lebih bagusnya pada saat bunganya kita buka kita buka seperti ini ya teman-teman kita buka seperti ini sudah mengeluarkan abu sebenarnya sudah boleh kita potong karena pada saat itu batang manggar hijau ini tangannya ini belum mengguning begini ini sudah terlapat tapi insya Allah ya lancar dan permanen juga itu di atas kulang karinya yang bersamaan saya lupas kemarin ya teman-teman kalau kulang karinya kapan saja kita mau potong nanti pertengahan ini kita ambil airnya baru kita potong bisa juga ya terus teman-teman oke saya akan memotongnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim teman-teman ini sudah selesai pemotong teman-teman ya jangan lupa di usap supaya tidak tertutup lendir pori-porinya teman-teman ini berkaca ya teman-teman bertanda insya Allah cepat secepatnya permanen itu kulang kalinya di atas ini pemukulannya kemarin teman-teman hanya lima kali teman-teman tiga kali pemukulan jeda saat satu hari terus dipukul lagi dua kali jeda dua hari teman-teman begitu juga kulang kalinya di atas dipukul begitu juga teman-teman jadi nanti besok-besok ya pada saat ini sudah setengah sudah setengah kita ingin memotong kulang kalinya kita pukul lagi kulang kalinya sebanyak tiga atau empat kali ya jadi ada dua-dua hari atau satu-satu hari terus kita simpan dua-tiga hari langsung kita potong tapi pada saat ini belum mati ya supaya bersamaan airnya oke mungkin hanya itu mudah-mudahan bermanfaat ya bermanfaat ya buat teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman untuk yang satu profesi dengan saya atau kita semua yang satu profesi ya menyerap aren ini soalnya tempat duduknya susah ya teman-teman dijepit kolang kalinya di belakang jadi tidak ada stand untuk megang tersandar oke untuk mempercepat waktu teman-teman saya tutup saja salam dari saya channel Husin Mandiara terima kasih yang sudah subscribe dan like dan komen ya dan ketik loncengnya oke salam dari saya Husin Mandiara Maroso Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati